AFC ternyata serius di permintaan Bahrain untuk gelar Laga Tandang versus Timnas Indonesia di luar negeri. Permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan venue Laga Tandang versus Timnas Indonesia dari Jakarta ke luar negeri rupanya mendapat respon serius dari badan Sepak Bola Asia atau AFC. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan perpindahan lokasi pertandingan melawan Timnas Indonesia pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan di gelar di SUGBK Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, Federasi Bahrain merasa tim nasional mereka terancam jika pertandingan digelar di Jakarta. Federasi Bahrain mengklaim menerima banyak ancaman pembunuhan melalui akun media sosial pemain. Mereka mengklaim tidak bisa membiarkan tim berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka mengajukan untuk perpindahan venue karena merasa tidak aman jika pertandingan digelar di Jakarta. Federasi Bahrain juga mengajukan komplain atas perilaku supporter tim nasi Indonesia di media sosial yang menyasar pemain hingga petinggi-petinggi Federasi Bahrain. Lantas, seperti apa tanggapan resmi AFC? Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menyadari kekhawatiran yang diangkat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Indonesia yang dijadwakan pada 25 Maret 2025, tulis AFC melalui pernyataan resmi pada Jumat 18 Oktober 2024. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman online. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi seluruh pemangkuk kepentingan yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Imbu AFC Supporter tim RAS Indonesia membanjari dunia maya menyesal akun-akun yang dianggap merugikan tim asuhan pelatih Sinteyong pada pertandingan match day ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Satu di antara akun yang terkena serangan warga net Indonesia adalah akun Instagram resmi asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA Tak lama setelah pertandingan Bahrain versus Tim RAS Indonesia usai, admin akun di GBFA memposting informasi skor akhir pertandingan. Ketika itu, kolom komentar masih dibiarkan terbuka. Akan tetapi dalam sekejap, kolom komentar dibanjari netizen plus 6-2 yang melampiaskan kekesalan dan ketidakpuasan. Tak butuh waktu lama ingat ribuan komentar masuk ke postingan itu.